Halo teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di revinaldo channel guys Video kali ini aku ingin menjawab pertanyaan dari salah satu teman ya yang sudah nonton video aku sebelumnya Ini ya komennya jadi tanya bagaimana cara nutupnya ini kalau malam ya kalau sudah tutup Ini kan masih siang ya teman-teman sebenarnya tadi malam itu langsung aku mau buatkan Tapi karena capek juga takutnya malam ini gak kelihatan guys ya Karena aku kan juga pakai HP masih gak pakai kamera yang bagus-bagus amat Tapi yang penting mudah-mudahan sedikit dapat membantu teman-teman yang ingin buka usaha angringan atau warung kopi seperti aku itu guys ya Itu di belakang jadi ini teman-teman lihat ketika ini saat lagi buka ya Saat lagi buka sekali lagi ini aku buat siang sebenarnya sih Buka waktu yang nutup ya karena ini memang teman-teman ingin tahu bagaimana saya itu cara nutupnya Jadi langsung saja aku buatin tadi udah aku buka dulu Ini posisinya buka kayak gini guys ya Ini di depan ada tempat pembakaran ya karena aku jual ini menu angringan Menu sate-sate itu yang serba seribu itu ya guys Ini lumayan disini di desa dan dimanapun insya Allah itu sangat-sangat-sangat apa ya Worth it banget ketika teman-teman itu buka usaha angringan kayak gini ya Ini menu sate-sate seperti video-video aku sebelumnya Terus ini disini Oh ini udah mau hujan guys Nah disini hanya ada cendela guys ya Ini namanya apa ya kalau di daerah teman-teman Saya gak-sangat gak tahu Ini namanya kere kalau gak salah di daerah rumahku ini Jadi ini terbuat dari bambu ya guys yang bisa digulung gitu Ini sengaja aku taruh di sebelah sisi kanan Sisi kiri kalau ada disini Kemudian disana juga ada yang sebelah sisi kanan guys ya Itu juga ada penutupnya Jadi aku butuh penutup bambu itu butuh dua guys ya Di samping kanan, samping kiri sama samping kanan disana Nah sekarang kita langsung saja langsung tutup ya teman-teman Dan yang pertama ini kita tutup yang sebelah sini saja Ini sebenarnya gak butuh tutup sih gak apa-apa ya teman-teman Cuma biar gak terlalu terlihat Ini aku tutup pakai Ini aku gulung-gulung kayak gini ya teman-teman Nah Kayak gitu ya Jadi sudah tertutup Kalau yang sebelah sini Karena ini kalau gak ditutup Kalau lagi hujan Ini angin bisa masuk kesini guys ya Jadi ini perlu penutup Nah kemudian di sebelah sini Nah ini ya Ini juga penutup ya teman-teman di atas Ini aku modelnya tuh gulungan semua guys Kita buka sini Nah Nah itu ya teman-teman Nah ini untuk yang di depan sudah tertutup Kemudian langsung kita masuk ya Ini cukup begini saja karena ini jalan ya teman-teman Makanya ini tetap aku kasih tutup Ini sudah turun hujan guys Disini lagi pas musim hujan teman-teman Nah sekarang kita langsung tutup yang sebelah sini guys Nah Ini langsung kita kebawakan saja Ntar gelap Nah ini kita langsung kebawakan saja Ini enaknya kalau pakai bambu itu ya Simple Nah sudah Ini sementara ya Masih belum dikunci guys Misalnya juga sama Yang sebelah sini Kita tutup Ini juga tinggal nalikan gini Tinggal muter-muter ini guys Jadi ini sudah Tinggal yang ruangan bar shopnya ini ya Ruang dapurnya Ini lampunya ada disini ya teman-teman Nah Ini kalau dihidupin sangat terang sekali Nah kayak gitu ya Tapi Ya di tim aja biar kelihatan teman-teman Dan yang disini teman-teman Ini juga sama ya Ini aku juga menggunakan Ini ya Menggunakan Gulungan Ini aku pakai Terpal ya Karena kenapa aku pakai terpal guys Ini juga menyelesaikan sama lingkungan Karena aku di desa Pakai terpal saja Ini sudah cukup guys ya Sudah cukup Jadi Ini aku buatin Ini aja bekas Bekas apa ini guys Bekas anunya timba itu ya Aku gulung-gulung kayak gini Ini untuk penahan Jadi kalau Ke atasin itu Nano guys Apa itu Enggak Enggak usah bingung Lali-lali di atasnya Tinggal nyantolin kayak gini aja Udah kita tinggal ambil Kalau mau tutup kayak gini Nah Tutupnya kayak gini guys Dan di bawah itu Kita harus pakai Pemberat ya Disini aku menggunakan Bambu juga Karena adanya bambu Kemarin itu guys Jadi disini aku pakai bambu Nah Kayak gitu ya Di bawahnya itu Sudah Jadi posisinya Kalau sebelah sini Ini nutup Ini nutup kayak gini Nah ini sebelah kanan ya Sisi kanan Sekarang yang sisi depan Otomatis kalau yang ini Tinggal masukin saja ya Ini biasanya tempatnya Ini Wadah-wadah untuk Saos Juga Apa Menu-menu angringan ini ya Teman-teman Jadi Setiap hari Angini Aku taruh sini Karena memang Setiap hari itu juga Dicuci ini ya Guys Tapi kita Keluarkan dulu aja Wiss Ya Gampang nanti Nah Sekarang Ini juga sama ya Teman-teman Nah Ini juga aku menggunakan terpal guys Nah Itu ya Ini pun pakai terpal bekas ya Karena ini Memang warung kopi sederhana Jadi Bahannya itu Apa Enggak harus beli semua guys Enggak Tapi ya Harus tetap Apa Praktis kayak gitu guys Ini juga sama ya Teman-teman yang di atas Ini pakai Pakai apa Semacam kawat juga Besi yang kecil Di gulung Menyerupai pancingan ya Jadi Kalau mau buka Tinggal nyandolin aja Kayak gini Nah sekarang kita ambil Ini ya Dan kita tutup guys Nah Nah ini kan Butuh Perapian Tinggal perapiannya ya Teman-teman Ini kita taruh dulu Sapunya Nah Disini teman-teman Untuk mengikat Aku hanya nyandolin aja Kayak gini Ya Intinya Biar gak Biar gak apa Kendor kayak gini Jadi disini aku tali guys Ya Ya memang harus ditali Nah ini posisi Kalau sudah aku tali ya guys Tinggal yang di bawah Ini perlu dicandolin Biar rapi Biar rapi saja Terus Ini Ini sama ya Kita mandiin lempunya dulu Nah Mantap Ini aku bolongin saja guys ya Ini ada bolongan disini Nah Tinggal nali juga disini Nah ini ya Kalau sudah Ditali Jadi aku langsung Kasih tau Proses kalau sudah ditali ya Karena ini gak pake tripod guys Sendirian Nah sudah Sekarang tinggal yang Disini guys Ini juga perlu Ditali Nah ini Sama Jadi gak 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 membutuhkan Alat-alat apa ya Teman-teman Disini Nah ini Kalau sudah Ditali Ini harus pake Tali yang hitam Karena kalau malam Itu biar gak Terlalu kelihatan ya guys Nah Ini Sudah Jadi posisi Nutupnya kayak gini ya guys Gak ada yang Apa Gak ada yang Membutuhkan alat-alat yang Susah Jadi semuanya ini Hanya pake Tali guys Ini biasanya Kalau yang sebelah sini Ini aku tutup Ya Ini tadi yang di depan Yang di sana Masih kurang panjang talinya Jadi ini juga Aku cantolin disini guys Yang ini Dan nanti juga Akan ditutup Kayak gini Nah sudah Itu ya teman-teman Kita lihat posisinya Tara Nah itu tadi Belum aku masukin ya Gak apa-apa Jadi posisi Kalau nutup Kayak gini guys Nah itu dari sebelah Kiri Terus ini depan Terus ini Dari sebelah Kanan Nah itu ya Sip Mantap Jadi itu Teman-teman Untuk Bagaimana Cara aku Menutupnya Saat malam Jadi perlu Penutup ya Kalau enggak Ini kan tempat Jalan orang lewat Ini ya Ini otomatis Gak enak ya Apalagi kalau Kalau pencuri sih Jarang ya Di rumahku guys Cuma Kadang orang-orang ada Orang-orang yang kurang Waras Kayak gitu Kadang suka ngambil barang Mungkin di rumah orang Teman-teman juga Ada yang seperti itu Jadi perlu pengawasan Kayak gini Ini kalau ada Di Desa ya Kalau ada di Perkampungan yang aman Tetapi kalau teman-teman itu Buka Merasa kurang aman Atau Tempatnya itu di pinggir jalan Guys Itu bisa menggunakan Rolling door Jadi teman-teman bisa Membuatkan rolling door Seperti di Toko-toko itu ya Teman-teman Toko apa ya Namanya ya Kayak Toko-toko di pinggir jalan itu Jadi tinggal Tinggal Nyantolin ke belakang Ini Ini kan aslinya semi Rolling door ya Rolling door alami Rolling door alami guys Jadi aku buat Pake terpal Memang aslinya harapan aku Ini pake rolling door Tapi Karena ini tempatnya Di rumahku Dan disana juga Sudah rumahku guys Jadi Ketika ada orang Macem-macem itu Kemungkinan dia tuh mikir Sekian kali Kayak gitu Karena sangat dekat sekali Tapi kalau teman-teman itu Tempatnya jauh dari Keramaian Atau rumah sendiri Bisa disiasati Pake rolling door Itu pun yang sebelah sini ya guys Bisa disiasati juga Pake itu Oke ya Cukup sekian dulu Untuk videonya Semoga Bermanfaat Barengkali ada yang Ditanyakan lagi Seputar dunia Bilis aku Warung kopi Ini atau Kedai kopi Bisa teman-teman Tanyakan Sekali lagi Buat kalian yang punya Usaha warung kopi Atau kedai kopi Ini sangat Apa ya Sangat Bisa penyesuaian lah Teman-teman Karena Apa yang kita jual itu Sebenarnya gak hanya kopi Tapi kita bisa bervariasi Mengikuti tren yang ada Semoga bermanfaat Sampai jumpa Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax